SMK Bina Insan Mulia merupakan salah satu unit pendidikan di pesantren Bina Insan Mulia dan menjadi SMK berbasis pesantren pertama di Indonesia. Tujuan utama SMK Bina Insan Mulia bukan hanya membekali santri dengan keahlian profesional di bidangnya, tetapi membekali mereka berbagai cara berdakwah di masyarakat dengan menggunakan skill yang mereka miliki. Mereka juga diwajibkan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi harian. Hal ini dikarenakan agar kiprah mereka di masyarakat dapat menjangkau kebutuhan lokal dan global. Sehingga terciptalah output SMK Bina Insan Mulia yang melahir sebagai leader atau pemimpin dan ahli masyarakat di masa yang akan datang. Nah, mungkin penasaran kan? Ayo kita simak lebih lanjut lagi. SMK Bina Insan Mulia tidak hanya fokus pada pembelajaran, SMK juga fokus membangun penguatan skill dalam rangka untuk meningkatkan prestasi dalam berbagai bidang dan sudah terbukti dengan berhasil menjuarai berbagai kejuaraan baik event lokal maupun event nasional. Orientasi SMK Bina Insan Mulia menciptak kader-kader unggul dengan cara peningkatan pendidikan. Maka, seluruh alumni didorong melanjutkan studi ke perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri dan sudah terbukti di mana alumni-alumni SMK Bina Insan Mulia diterima di kampus-kampus terbaik nasional maupun internasional. Beberapa di antaranya adalah Universitas Al-Azhar Mesir, Sotan Qobus Oman University, Azaituna Tunisia University, Islamic University of Africa Sudan, Istanbul University of Turkey, Bandirma University of Turkey, Ankara University of Turkey, University of Seoul, Taiwan, dan yang terakhir Raja Manggala University of Technology, Thailand. SMK Bina Insan Mulia memiliki tiga kompetensi keahlian yaitu broadcasting pertelevisian, teknik komputer dan jaringan, serta keperawatan. Dan ketiga kompetensi keahlian tersebut dikelola oleh tenaga pengajar profesional di bidangnya yang merupakan lulusan Universitas Luar Negeri maupun Dalam Negeri. Pembelajaran di SMK Bina Insan Mulia dan menyelesaikan dalam waktu dua tahun dan satu tahun terakhir diutuskan untuk persiapan ujian nasional dan persiapan masuk perguruan tinggi baik dalam negeri, luar negeri, maupun beasiswa. Untuk menunjang pembelajaran di kelas, SMK Bina Insan Mulia baik jurusan broadcasting pertelevisian, TKJ, dan keperawatan melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan dan praktek kerja industri di perusahaan nasional, serta mengikuti seminar-seminar baik nasional dan internasional. Kurikulum pembelajaran di SMK Bina Insan Mulia menggunakan kurikulum yang berfokus pada penguatan skill, terutama dalam pet bidang, yaitu penguatan skill dalam bidang bahasa Inggris menggunakan metode yang diadopsi dari BSE Pare dan dikelola oleh tenaga profesional yang ditetangkan langsung dari kampung Inggris Pare, serta memiliki target skor minimal Tufel 500. Selanjutnya adalah penguatan skill dalam bidang bahasa Arab menggunakan metode modern Al-Arobiyah Al-Mu'asyroh dengan target skor minimal Tufel 500. Yang selanjutnya adalah penguatan skill dalam bidang Kiroatul Kutub menggunakan metode tamis dan metode amsilati dengan target minimal seluruh santri mampu membaca kitab kuning dengan baik dan benar. Yang terakhir adalah penguatan skill dalam bidang tahfiz menggunakan metode intensive learning dan ditangani langsung oleh tenaga profesional lulusan Universitas Timur Tengah menjadikan target minimal di maju sangat mudah diraih oleh para santri. Penguatan skill dalam empat bidang tersebut dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan keterampilan siswa dalam menyongsong masa depan dan dipersiapkan untuk meraih beasiswa baik Universitas Terbaik Dalam Negeri dan Universitas Bonafi di luar negeri. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami menuju generasi hebat dan mantap!